Intro Hai guys, gue Minang Ramadan Gue ketua BEM Fakultas Hukum Pen Veteran Jakarta Periode 2018-2019 Kali ini gue mau ngenalin kabinet gue Kabinet Aksatama Yuk Diambil dari bahasa sang sakerta Yaitu Aksata Yang berarti tidak akan terputus Dengan harapan apa yang telah dibuat Oleh BEM periode ini Dapat dilanjutkan terus menerus Sampai periode-periode berikutnya Oke, yang pertama yang bakal gue kenalin di kabinet gue Adalah wakil gue tentunya Pasti kalian kan penasaran siapa wakil gue Orangnya ada di samping Biar gue panggil Ayo Tep, masuk Tep Hai Nali, nama gue Sampanis Nah, tapi kalian bisa manggil gue Di sini gue sebagai wakilnya dari Bintang Hai Aku Adila Aku Sekretaris 1 Dan hai Aku Caca Aku Sekretaris 2 Kalian sudah pasti tau kan Tugas Sekretaris itu apa? Tugas Sekretaris itu Tidak jauh dari surat menyurat Bikin proposal Dan masih banyak lainnya deh Dan kita juga dibantu sama Bendahara Mau tau dong siapa bendaharanya? Nangasih Hai, gue Alivia Elsa Sobamila Biasa dipanggil bilang Gue Bendahara 1 Dan ini rekan gue Bendahara 2 Niko Alvia Ya Kami berdua sebagai Bendahara dari Kabinet Aksatama Jadi tugas kami adalah Pertama mencari ke pemasukan dana Yang berguna untuk Kabinet Aksatama Dan juga mengelolanya Sehingga kami bisa jadi Kabinet yang mandiri Oke guys Itu dia Wakil, Sekretaris Dan Bendahara gue Di Kabinet Aksatama Ada divisi-divisi yang ngebantu gue Di Kabinet Aksatama ini Ada divisi Advoinfo Pemikam Dan PSDM Mau liap? Yuk Hai semuanya Gue Riris Monica Sarisi Marwata Gue kepala divisi advokasi dan informasi Di Kabinet Aksatama Jadi Divisi ini membawai 2 bidang Yang pertama Advokasi dan informasi Gue bakal jelasin sedikit Tentang tugas-tugas dari bidang advokasi Dan informasi Advokasi itu bekerja untuk kesejahteraan Teman-teman mahasiswa Mereka akan menampung kritik saran teman-teman Untuk menampung aspirasi-aspirasi Seperti fakultas hukum Untuk fakultas hukum yang lebih baik Dan informasi Bertugas untuk memberikan informasi-informasi Seperti fakultas hukum yang berhubungan dengan akademik Ataupun non-akademik Yang tentu saja bermanfaat kita semua Dan ini dia Kabinet dan angkotan-angkotan gue Halo, gue Risa Adiansyah Gue disini sebagai Kabinet Advokasi Dan ini rekan-rekan gue Gue sendiri Sarah Gue Anis Halo Gue Iqbar Oshid Bisa dipanggil Oshid Dan gue adalah Pala Bidang Informasi Untuk BEM tahun ini Dan ini adalah rekan-rekan kerja gue Hai Gua lupa akri Biasanya panggil babak Bisa juga dipanggil lupa Gweshanas Dan gue Anitta Halo guys Nama gue Dina Monika Pengaripuan Gue dari Kepala Divisi PSDM Dimana gue ada di Kabinet Aksatama Yang ketua gue kece habis Yang ketah Oke PSDM itu adalah Pengembangan potensi sumber daya mahasiswa Yang dibagi menjadi dua Yang pertama itu ada P2M Pengembangan potensi akademik mahasiswa Yang dimana berarti kita mengembangkan Potensi-potensi akademik Yang ada di EVA ini untuk seluruh mahasiswa EVA PNVJ Lalu yang kedua itu ada PNK Pengembangan mental dan karakter Dimana gak cuma harus akademik Tapi mereka juga harus memiliki karakter yang baik Dan itulah tugas dari kita PSDM Oke sekarang gue akan Mau menunjukin ke kalian Siapa aja sih kabit-kabit yang ada di Divisi gue ini Biasanya Hai Gue Adi Kepala Bidang PMK Disini gue mau ngenalin Anggota-anggota dari PMK Disini ada Rania Hai, gue Rania Disini ada Enggie Hai, gue Enggie Kita dari PENGKAN Halo, what's up mom and bro I'm Yom Semuanya Gue Fera Julia Dan ini rekan-rekan gue Gue Bindi Gue Irvana Hai, gue Noshian Dan kita PENGKAN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Nadyo Fizky Fajar Gue Kepala Divisi Pengembangan Minat dan Bakat Divisi gue Menaungi Mahasiswa dalam Bidang Seni dan Olahraga Sekarang gue mau ngenalin Kepala Bidang gue dan anggota-anggota gue Hai, gue Pras Gue Kepala Bidang Olahraga Dan ini anggota gue Hai, gue Kresko Hai, gue Fira Hai, gue Dion Gue Kepala Bidang Seni Dan ini anggota gue Hai, gue Ripka Hai, gue Risma Hai, gue Jakosta Itu dia Divisi-divisi dari Kabinet Aksatama Jangan lupa subscribe, like, and comment Ditunggu kejutan-kejutan lainnya Dan jangan lupa bahagia Kabinet Aksatama Aksinya tahun untuk mahasiswa Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.